Musik Saya berada di Kendari, Ibu Kota Sulawesi Tenggara dan dari Kendari saya melanjutkan perjalanan dengan kapal wah menyusuri pulau-pulau yang indah dan saya menjumpai kota-kota seperti bau-bau, buton, wakatobi wow, ke pandangan alamnya sebenarnya gak kalah dengan Bali dan di tempat yang indah ini saya menyampaikan serial mengenai pernikahan yang bahagia di zaman yang luar biasa berubahnya cepat sekali ini relasi dibangun dengan komunikasi nah ada orang ahli tata bahasa waduh pelajaran bahasanya seratus belum tentu juga bisa membangun hubungan yang mesra dengan pasangan karena membangun hubungan diperlukan cinta bukan tata bahasa karena itu simak inspirasi komunikasi suami istri zaman ini berubahnya cepat sekali dan membuat manusia juga menjadi cepat berubah demikian juga kita dan pasangan kita berubah ketika kita mengenal pasangan kita dia sudah berubah lagi karena semua informasi pengaruh lingkungan yang berubah dengan cepat kalau gitu gimana rahasianya tetap menikah dan bahagia bisa memahami pasangan di zaman yang berubah ini kata kuncinya adalah komunikasi suami istri di dalam ilmu komunikasi berkomunikasi termasuk dengan pasangan maka berlaku teori atau asas langkah awal yang menentukan misalnya kejadiannya sama nih pasangan di telpon gak ngangkat-ngangkat waduh hatinya jengkel otak bisa mikir macam-macam ini pasti sengaja gak diangkat nih dan seterusnya pembicaraan kalimat pertama itu menentukan misalnya yang negatif nih gitu ya awalan yang salah yang negatif kamu kenapa sih gak mau ngangkat telpon waduh belum-belum sudah menuduh gitu ya saya jadi gak bisa tidur wah saya terganggu gak bisa konsentrasi saya nunggu kamu lama wah ini bisa ngajak berantem ya pertama menuduh bukannya gak ngangkat gitu ya memang saya gak denger waktu silent gitu ya padahal mungkin betul-betulnya gak diangkat tapi karena dituduh duluan gitu ya itu ngajak berantem wah bisa sampai pagi gitu ya nah kalau awalan yang lembut yang lain awalan yang positif gitu ya wah kenapa ya kamu tak telpon kok gak bisa-bisa saya jadi mikir kamu tuh ada apa seharian saya mikirin kamu wah fokusnya beda dipikirin gitu ya yang satu padahal memang sengaja gak diangkat tapi kok ditanyanya enak hatinya lembut mikirin dia ya jadi merasa salah deh dia minta maaf ya maaf ya tadi saya gak denger gitu ya paling gak minta maaf walaupun masih ada bohongnya bukannya gak denger sengaja gak diangkat gitu ya wah jadi kamu gimana wah dia cerita deh kalau ketemu temen dia cerita deh kalau beli barang belanja ini belanja itu wah uangnya habis waduh sudah awalannya lembut dibilangin lagi ah coba kamu telpon saya kan saya bisa isi rekening ATM kamu ya aduh nyesel deh gak akan telpon ya maka hari itu bisa ngobrol bercerita tertawa bahkan akhirnya wah punya komitmen lain kali kalau pasangan telpon tak angkat deh gitu ya ini membangun hubungan karena sebuah awalan yang berbeda untuk kejadian yang sama maka berikutnya isi ngobrolnya berbicaranya menjadi sangat jauh berbeda awalan yang negatif tadi maka sebenarnya fokusnya itu diri sendiri sedangkan awalan bicara yang lembut yang positif maka fokusnya adalah pasangannya nah ketika orang berfokus pada diri sendiri maka orang lain tentu akan merasakan wah ini dia ini egois nih tapi kalau kita fokusnya dia nah maka justru dia merasakan wah dia mengasihi saya dia perhatikan saya nah maka pembicaraan selanjutnya pasti menjadi lebih hangat lebih bahagia karena berfokus pada yang diajak berbicara nah ini sebenarnya juga gak mudah karena membutuhkan kedewasaan karena itu bangun kedewasaan Anda bangun cinta pada pasangan Anda dan nikmatilah pernikahan yang bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Sulawesi Tenggara salam dasyat luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati